Intro Intro Perizinan itu areanya berbeda dengan kita ya. Kita paling kalau ditanya apakah memang harus kompetisi, ya itu yang kita jawab. Tapi otoritas perizinan kan di instansi lain. Nah saya cuma berharap kalau situasi pandeminya sudah aman, sudah tenang, maka kita sudah boleh berkompetisi lagi, kan itu ya. Tetapi kalau harus memaksa instansi lain, itu kan sudah di luar area kita. Saya nggak mau masuk situ, tapi kita berharap pandemi ini segera meredah, sehingga kita bisa menonton lagi, menyaksikan lagi kompetisi, walaupun lewat layar TV, karena pasti kompetisi atau kejuaraan atau turnamen dan sejenisnya itu, dalam waktu yang dekat ini belum mungkin ada penontonnya. Nah kalau toh juga sudah diizinkan ya. Ya olahraga apa saja sih waktu itu, ini namanya juga anak-anak kan kita main bola, waktu itu futsal belum ada ya. Kemudian main badminton, kan itu aja kan olahraga-olahraga umum, kemudian ada basket, cuma saya nggak, nggak begitu ini, ya itu aja. Main bola, posisi apa? Ya di tengah lah yang paling enak. Luar biasa. Ya, ya nggak, yang bisa nyuri-nyuri nafas kan di situ. Sempat ikutan sih, bukan bikin, ini Pak, apa waktu itu tahun-tahun awal-awal 80-an lah, kan masih hidup kan liga mahasiswa, ya ikut-ikutan aja, nggak ada. Iya, dan waktu itu kan sudah ada yang, kayak waktu itu ikip itu ada Rahmat Darmawan, kemudian orang-orang yang dari main nasional itu ada di salah satu perguruan tinggi, yang paling numpuk, ngumpul di situ, itu kelompoknya Patar Tambunan, Ashari Rangkuti, dan lain sebagainya itu. Itu di Prabana sih. Hahaha, idahlah saya kamu nyebut, pokoknya udah numpuk aja di situ mereka, itu apa, ya enak lah, enak, ada kompetisi, saya nggak tahu sekarang. Jadi dulu itu ada kompetisi mahasiswa, ada basket, ada, kemudian SMA-nya juga ada, kalau basket SMA 3 lah, itu nggak ada yang bisa teladan. Iya, itu, dan main nasional banyak juga yang lahir dari situ kan. Itu, jadi dasarnya saya senang olahraga, itu, saya senang olahraga, dan olahraga apa saja saya coba, cuma nggak ada yang, yang sampai hebat begitu nggak, yang penting kan, oh saya tahu olahraga ini, oh saya tahu olahraga ini, saya tahu olahraga ini, itu aja. Iya, kalau sekarang kan, dengan berjalannya usia tentu kita harus pilih-pilih juga, nggak bisa lagi, ya seperti zaman dulu, itu, jadi mana yang, yang untuk menjaga kebugaran aja, supaya kita bugar, itu aja. Berarti tenis sekarang, ada tenis, ada renang, ada gol, terakhir disuruh sepedaan lagi sama orang-orang, gitu ya, sekitar sepedaan lagi, tapi, ya, kecepatan 25 lah, itu aja, nggak bisa lebih dari itu. 25 tapi jarak 15 kilo kan lumayan, Pak. Ya, 20-an lah. Oh, 20-an lah. 20-an. Berarti masih kuat, dalam fisik dong. Itu sih masih, masih karena saya maintain terus, dan setiap hari saya gerak, saya gerak, itu, kan ada, itu termasuk dalam grand design, ada persyaratan minimum kebugaran, itu kan kita 7 ribu langkah. Nah, itu saya lakukan itu, keliling-keliling komplek, sejam, dapat 7 ribu lima ratusan, udah. Itu tiap pagi itu, Pak? Iya, tiap pagi, kan sekarang ada alat-alat dan ada alat yang murah, kan, yang murah untuk, kita lihat, ini berapa langkah kita bakal, ini, sehari ini saya sudah 9 ribuan, itu, karena pagi sejam itu, dari jam 6 sampai jam 7, saya dapat 7 ribu yang lain, kesana kemarin, ya betul, 9 ribu dua ratus. Iya, harus gitu, apalagi sekarang tengah-tengah pandemi. Tengah-tengah pandemi, apa, imun kita yang paling menentukan. Iya, kan, kan, bisa aja diantara kita ini ada yang, tapi, kalau imunnya bagus, mungkin nggak, lewat aja. Kan itu, 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 itu ininya. Jadi, karena saya sudah terbiasa gerak fisik, olahraga, dalam situasi apapun, misalnya keluar kota, saya usahakan minimal treadmill, minimal, kalau hujan di luar, nggak bisa apa, itu. Pokoknya harus, harus gerak. Nggak tahu, kalau nggak gerak itu badan, nah, kayak, kayak apa gitu, ya. Sambil jaga ini juga sih, jangan sampai maju dia. Maju mereka yang marah, menjauh. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.